Bota diobati ngalur ngitul ngetan ngulonora mari-mari Ngesuk naikwe sunat Kau ternyata sunatnya mari meriangmu mari Tertanggap naik mesin senso Akhirai bapaknya nekat Temenan damil surat pernyataan Tenggane kepala desa Akhirai nanggap mesin senso Di speker sedina mubut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi haqo hamdi Wassalatu wassalamu ala khairi hulqi Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihil mujahidin al-zahirin Allahumma rabbana taqubbal minna Solatana wa siamana Wa rukuhna wa sujudana wa kuudana Ya Allah ya Allah ya rabbal adamin Alhamdulillahi haqo hamdhim Alhamdulillahi haqo hamdhim bijami'i soli hati sareng sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulullah salatullah Allah ya silahabibillah Pak Mujianto uripe perkah putra putri ne sole soleha Nginum jemuk dicampur cengke bocone lemu ke lange a ketih salatullah salamullah ala dhaa rasulillah salatullah salamullah ala yasil hadibillah shalom ala nabi Muhammad hadaratal muhtaramin wal mukaramin para alim, para ulama, para saatid wal ustazah ingkang tansah kewluh hormatinun nijih ingkang tansah kewluh mulyakin Wabila khos dumateng akhirin al-kiram Panjeninganipun Bopo kiai arifin Ingkan tansah kawulah Hormatinu ninjih Ingkan tansah kawulah Cadung barokah ilmunipun Wabila khos dumateng panjeninganipun Bopo kiai Niang aman Ingkan tansah kawulah Hormatinu ninjih Ingkan tansah kawulah Taqdimik Wabila khos dumateng panjeninganipun Bopo kiai Abdurrahim Ingkan tansah kawulah Hormatinu ninjih Ingkan tansah kawulah Taqdimik Duh mateng sedoyo Para ramah kiai Para bopo kiai Wampen ing telatah Raja wetan Ingkan boten wakit kawulah Sepat asmo karimipun Saistu Boten ngirangi rostakdim kawulah Kang kawulah pundi-pundi Ingkan kawulah Taqdimu ninjih Ingkan kawulah Cadung barokah Doanibun Wabila khos dumateng Aparatur Pemerintah desa Raja wetan Wabila khos dumateng Panjeninganipun Bapak Suparjo Selaku kepala desa Raja wetan Beserta perangkatnya Yaitu Seperangkat alat sholat Dibayar tunai Bapak sedis Bapak kadis Bapak ketul keimri Bapak ketul ppd Bapak kawul Bapak kaum Bapak irwi Bapak erti Wanten ingra cawetan Mudah-mudahan Berkai pangkat Dato saken mausulahat Lantan sah Beto manfaat Amin Assalamualaikum Wabila khos dumateng Sohibil walimah Sohibil hajat Panjeninganipun Bapak Mujianto Soho panjeninganipun Ibu asikoh Sa keluargi Mudah-mudahan Bapak Mujianto Ibu asikoh Dipon paringi sehat Panjang Yuswah Yuswah yang kemanfaat Barokah Ditetapakan imane Ditetapakan islami Ditambah ikhsani Amin Allahumma Wabila khos dumateng Pinangantin khitan Adek kula Panjeninganipun Ananda Cevin Rafka Septyanto Kamudah-mudahan Adek kula Ananda Cevin Kanazampuntipun Kitani Dato saringkang soleh Laringkang ahlul uran Laringkang ahlul kitab Amin Allahumma Demateng tanfidiyah Suryah Nang Dato'l ulama Ranting Raja Wetan Ingkan tansa Kula Hormatinun Inji Ingkan Kula Mulyakan Batun Subih Demateng Muslimat Dato'l ulama Fatayat Dato'l ulama Keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Dan yang kita Banggakan Bersama Keluarga besar Rencang-rencang Banser Ingkan tansa Kula Hormatinun Inji Ingkan tansa Kula Mulyakan Demateng Ibnu PPNU Jama Maulid Simtuduror Gantan Sakul Hormati Botan Subih Demateng Poro Gelidik Poro Rewang Tukang Racang Racang Tukang Iris Jenang Tukang Patang Tukang Godok Wedang Sededek Mengeke Tuk Hormatin Pertangan Purut Tamundangan Poro Bapak Haji Puh Hajah Santriwan Santriwati Jombloan Jomblo Wati Bakakung Bapak Putri Sing Perawan Perawan Dan cepet Untuk Suami Sing Joko Jokon Dan cepet Torabi Sing Tua Tua Muka Muka Pada Cepet Cepat untuk rejeki Dan tidak lo tindak haji Amin Allahumma Sing pada cuman ngadek Muka-muka imani sing pada jejak Sing pada lenggang geliasah Sing pada alibadah Para calon haji Calon hajah Hadirin hadirat Mal muslimin wal muslimat Rahimahkum Allah Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja Dan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Iqroran bi'aulina Alhamdulillah Irabbil Alamin Dengan kairing rahmat didaya Soho inayahipun Allah Subhanahu wata'ala Ganti kabar dengan nikmat iman, nikmat islam Nikmat sehat panjang yuswa Sehingga kita sakit Makempal wantan imaniko majlis Sakit bermuacah Bil wujuh Dalam rangka Wali matulah hitan Atas adik kulo Panjeninganipun ananda Jephin Jephin Rafka Setianto Larene tesi umur 2 tahun Dipun khitani kolos semanten Oktober 2021 Alhamdulillah Khitannya berlangsung kanti lancar Badan walau Halangan sakit Tunggal pun menopo Mudah-mudahan Adik kulo ananda Jephin Bin bapak Mujianto Ibu Wasikoh Sakilwarki Dipun datu sakil Duryah Ingkang soleh Duryah Ingkang kabar Yang ilmu manfaat Datu selaring Kami guna Huking aku Manusulanpong Soamin Allahumma Salawat Salam Katur Konjuk Dematang Junjungan Kita Nabi Aku Muhammad Salam Allah Walaik Wasallam Nabi Muhammad Adalah Satu-satunya Nabi Yang bisa Memberikan syafaat Kepada seluruh Umatnya Mudah-mudahan Kulo Lampanjeningan Setoyo Tergolong Umatipun Rasul Kampikan untuk syafaat Fit dini Fit dunya Wal-akhirah Allahumma Amin Allahumma Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Bapak Ibu Ingkantan Sah Kulo Hormati Bareng Duki Desa Raja Wetan Kulo Rasani Seneng Temenanan Karena Desa Raja Wetan Mesti Sing Undang Mumpuni Sing Nanggap Kue Sultan Wong Desa Neara Nera Jawetan Bareng Kulo Mlepet Tengku Tayu Kulo Pernah Ngacit Tengku Tayu Bareng Manjing Maning Manjing Maning Manjing Maning Pelok Kanan Pelok Kiri Deneng Kandang Ayam Kapel Nengok Nengok Sebelah Kiri Makin Gunung Makin Alas Aku Kawatir Jangan Jangan Langkah Sing Haji Basah Nulang Menung Sane Bereng Duk Dalam Mujian Top Wasik Lah Kok Sing Rauh Hake Nemen Nyong Batin Menung Sate Menan An Apa Uduh Guna Ngacit Nangis Sor Wiceng Kek Tapi Niki Piyai Menung Sate Asli Asli Teman An Masya Niki Raja Wetan Masyarakat Kuyuk Rukun Tepuk Tangan Dulu Dom Raja Wetan Luar Biasa Hajat Pribadi Pak Mujian Tapi Ternyata Sing Rauh Kata Sangat Buah Sikoh Padahal In Ah Santung Ah Santung Li Ang Fusikum Wong Nandur Apik Mesti Bakal Panen Sing Apik Bu Bu Pak Mujian Tau Guna Dati Pengusaha Furniture Niku Teng Genet Depok Meriko Jawa Barat Wis Puluhan Tahun Nangkana Setahun Sepisan Gonek Kondur Saking Depok Berarti Tanggane Hacatan Pak Mujian Tora Kondangan Tanggane Sakit Pak Mujian Tora Tili Anak Kerja Pak Tipak Mujian Toyor Rame Lu Tapi Anehnya Masya Allah Tess Enom Kok Sekalin Due Hajab Sing Rau Kata Sangat Kula Yakin Kula Percaya Pak Mujian Tenggone Depok Gana Due Tanduran Amal Soleh Mulanya Dipanen Nangkene Rejekine Gawa Baroga Longe Sepisan Wonge Sinom Pak Jarang Kondangan Tapi Kan Due Hacat Sing Kondangan Nake Ngaji Sing Rawuh Nge Yakin Pak Mujian Tundue Amalan Ternyata Ditip Pesen Kali Ibune Kali Mertuane Barangan Telepun Kang Depok Assalamualaikum Mak Nyong Krungu Kwe Kang Sarmin Agim Barang Gawa Tolong Mak Ngaku Nangkene Lagi Prihatin Nang Depok Lagi Ngolet Mainsyah Tolong Ya Mak Nyong Nitip Ketulung Diam Blok Nang Ngarah Satus Tapi Kan Mertuane Pak Mujian To Yara Cerita Tiang Sep Pak Mujian To Yara Cerita Wano Pancen Wis Dati Kebiasane Pak Mujian To Seneng Kondangan Tapi Diam Diam Mulani Sekal Lintu Hajat Padal Niki Nambih Perdana Pak Mujian Tau Kagungan Hajat Sing Rawuh Kata Sangat Bertanda Pak Mujian Tidres Nani Gusti Allah Dikuyubi Kali Masyarakat Rajawetan Tepuk Tangan Dulu Luar Biasa Sing Keprok Utangi Lunas Kabe Sing Amin Banter Ketara Utangi Moga Moga Ya Rejek Ini Sing Baroka Bu Sampai Belakang Sana Assalamualaikum Yang Belakang Halo Masih Sadar Alhamdulillah Keduman Senek Nopang Boten Alhamdulillah Sebelah Kiri Assalamualaikum Sing Pada Kepanasan Setoyok Penyakit Diangkat Garok Gusti Allah Mengucur Keringat Kita Sampai Blobor Celaka Moga Moga Juga Blobor Dosane Amin Allah Humma Neki Ngaji Kalau Keluargane Pak Mudianto Rampung Selesai Jam Pintan Jam Pintan Pak Hansip Jam Loro Sore Masya Allah Karim Apa Anak Ya Ijaram Nanti Patang Jam Anak Sapa Nyong Moga Moga Sampai pun Acara Tidak Ada Halangan Suatu Apa Amin Allah Humma Pun Keduman Senek Api Bu Alhamdulillah Deng Deng Sarah Ria Dusholehin Dijelaskan Sing Sapa Wonge Meja Omae Gak Pernah Kosong Minimal Ada Dua Toples Isi Jajan Sing Enak Tapi Diniat Gue Nyuguh Tamu Gue Nyuguh Gue Nyuguh Tamu Aja Gue Ngemil Dewen Meja Orang Pernah Kosong Minimal Kebiasaan Anah Rung Toples Isi Jajan Sing Enak Maka Ternyata Anah Sing Mertamu Bu Langkah Sing Mertamu Justru Sing Mertamu Niku Malaikat Rohmat Awe Kaperkahan Karowong Sing Pada Seneng Nyuguh Tamu Amin Allah Ma Pak Mujianto Siap Senek Nanti Patang Nge Wupi Tung Atu Seket Alhamdul Nisor Wicengkeh Assalamualaikum Jenengan Ketuman Senek Nop Boten Ketuman Nah Niku Bu Kita Nggak Bisa Membayangkan Niki Pahala Genjaran Pak Mujianto Mesti Akeh Luar Biasa Jenengan Ginyonto Nang Umah Walaupun Sawal Sudah Berakhir Mlepeti Bulan Dulhijah Tetap Meja Omae Di Isi Top Di Isi Top Tapi Aja Toples Kos Toples Sama Isi Sama 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 Malaikat Rahmat Singpan Mertamu Tumai Badannya Serampung Malah Rengginang Memas Malah Malaikat Mangan Sama Sama Kiriman Mereka Mereka Mata Sepisan Meja Kula Bindah Kerasa Rasa Mandanan Asing Patin Kerembut Kawatir Mbok Meja Guling Soalnya Niki Panggung Mandan Miring Yang Kedua Kula Nek Ngajib Biasane Karo Pelayan Bu Datos Ngabuntan Meja Dikeser Nek Nek Soalnya Kan Ngajini Mau Sampai Jam Dua Sore Ibu Kuat Sampai Jam Sore Kuat Masya Allah Bapak Sanggup Bapak Sanggup Ibu Kuat Takura Melu Melu Wah Pak Mujianto Kalibu Asih Oh Sudah Berdoa Doanya Rabbi Firli Wali Wali Daya Waliman Tahu Labaiti Muminan Wal Muminina Wal Muminati Wal Lata Sidit Balimin Illa Tabarro Liku Ternyata Surat Nuh Ayat Bitul Likur Muminati terus kebiasaannya Nabi Nuh bu ini berpengaruh orang lia ataupun berpengaruh orang dewa orang ketinggalan mengucap orang Tuhan yang berpengaruh juga di jaluknya ampura dari kustia Allah kalau saya merupakan Pak Mujianto yang berpengaruh wau Masya Allah saya melihat Pak Mujianto yang berpengaruh orang yang berpengaruh di mana selama saya berpengaruh orang dewa kita berpengaruh orang dewa saya paham orang yang berurung jago ngacan sehingga langsung ke foto-foto orang ini macan babar belas disikipi barangan di jaluki foto saya paham kadang saking kangen kadang saking seneng orangnya anak bisa anak kena pengajian jadi terkadang kebawah napsu jadi saya berpikir pada persiapan saya berpikir di sikap dirangkul dengan foto tapi saya berpikir akhlak dan adabnya pak mujianto sepisan napsu ini tertata yang kedua sakit punya adab yang saya padahal ini tapi masya Allah ini si marakna salah satu berkah rejek ini umay mewah rejek ini lancar berkah karena nopo akhlak adabnya tertata sampai-sampai beliau pak mujianto bilang sama pemerintah desa termasuk pak lurah antukai pasrah kali ustad barang pak ustad pak kiai pak lurah saya berpikir di sikap saya berpikir di sikap saya berpikir di sikap perantauan saya berpikir di sikap adabnya orang raja dan di sikap pengajian saya berpikir mulai karena saya tidak ada pengalaman saya pasrahkan kali kepanitiaan saya tidak menemukan dua untuk rakyat yang selerong tidak tidak untuk rencang-rencang panitia tapi saya tidak ada pengalaman karena saya tidak ada pengalaman 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 berarti pak mujianto walaupun lawas dengan perantuan punya akhlak yang baik kita sakit berarti rezeki lancar karena adabnya tertata napsun pun dikontrol Alhamdul mulai saya juga kemudian sampai matur Pak Mujianto kita menyebabkan kembali keadaan kita ini berada dikirang sehat saat ini kita memperbaiki rampung saking mari kita memperbaiki sembuh Alhamdulillah karena satu bulan ke pengkar kita sakit amandel amandel ini adalah fungsi tugasnya di tenggorokan kita mencari filter supaya virus ini masuk ke tenggorokan bentuknya cennil-cennil tapi di tenggorokan sebelah kanan kali kiri tapi amandel penyakit ingkang akut ketika kurang menjaga makanan dan kira istirahat apa malah kita tukang ceramah sedihnya telur terus kurang istirahat makanya kadang kurang diatur sehingga kudunya nginum obat terus ngasoh istirahat berceramah nginum obat terus ceramah maning jadi telaknya lanas Pak Mujianto dua akhlak saya pertama punya adab yang luar biasa ketika makan ini kalau dipunsi unipoto untuk kematur mumpuni dengan kersopoto kali saya tidak berceramah tidak berceramah yang jengan simpan bayar rinyong terus saya ingin saya ingin ramah mamah saya bapak manan saya mertua saya tidak berceramah tidak berceramah tidak berceramah tidak berceramah adab tertata yang diutamakan terlebih dahulu orang tua ini ini ketika nabi berdoa tidak lupa menyebut orang tuanya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu dan masih tidak berceramah terlebih dahulu Tidak diahulu Al-sumuk Tidak Bapak Jangan lupa yang terselamat mendapatkan dia dihati penggilan ber政府 volt Maring omah kukene Datus jendangan rawon temeriki Wis lenggai sakeco Nangi sorwi cengkeh Keduman senek Duduknya praktis Bokongeng lemprak sikile hatis Plus di dongak kena Kali soibul hajat Sedoyo sing rawon temeriki Dosane diampuran Anggusti Allah Allahumma Allahumma Sampai untuk doa Tolak bala ini Wala tazidid Dolimin Sa umpama Na'udzubillahmindalik Anawong teka tengkene Ternyata niatnya orang abek Nyopet ngutil nyolong Dwe sifat dolim Na'udzubillahmindalik Dwe sifat sirik dengki Karobakmu jianto Ternyata sudah didoa tolak bala Walau tazidid Dolimin Tidak akan ditambah Orang-orang yang dolim Illa tabarro Kecuali kehancuran Kebinasaan Kanggowong singkawai dolim Na'udzubillahimin Maka Alhamdulillah Maka Alhamdulillah Tintaniki Mbah Pakmu jiantong Nih punya hajatan Nyonati Putrane Ternyata juga dalam rangka Gugurakan nazar Gugurakan nazar Ternyata nazarniku Alwadudainun Janji adalah hutang Namanya hutang Wajib disarutangi Oh ya iklan maning Makmur temen ya Allah Sehingga pada jemen Nengade Kuatire pakmu jianto Mbok nanti Panjen dengan meniku Kapiran Ternyata sudah disiapkan Niku ya Allah Sekrat langsung Luar biasa Moga-moga pakmu jianto Sa keluarga Diparingi sehat barokah Rejeki ini lancar Ngesuk mantu anak Ngundang mumpuni mani Alwadudainun Janji adalah hutang Namanya nazarniku syarate Gantung akan kepinginan Kali suatu amalan sunah Contoh Ya Allah Nek aku Tahun kie Duit tek genep patang puluh juta Nyongarep tuku sapi Tek sembeleh pas idul adhan Ngo kurban Itu termasuk nadar Karena menggantungkan kepinginan nek Nek duit ku wis genep patang puluh juta Niku kan kepinginan mbak Among kuarep ngo tuku sapi Tek sembeleh ngo kurban Ngo kurban idul adha Kurban niku kan hukumnya sunah Berarti niku nadar rempun sah Wajib kudu dilakoni Cuma Cuma Niki onten syarat Ternyata Nek wong due nadar kok berkurban Among ku ketika niku ngone nadar Duit tek genep patang puluh juta temenan Isotoku sapi disembeleh pas kurban Maka yang bernadar tidak diperkenankan Makan daging kurban Nggak boleh Nggak boleh Nggak dikonsumsi Atau kepingin tuku dewek Monggo Termasuk wong akiko Akiko niku kan hukumnya sunah Nggak niku wong tua kaliputra Supaya nebus anaknya Teng sajroning kaden Tapi konggone kekah niku dinadar akan Contoh Ya Allah Nek anaknya aku kok Lahir waraslamet sehat Nyonggone ngekah anakku Among ku karawadu sing gede gede Niku is termasuk nadar Karena wis kepinginan ini ku digantungkan Ya gue kepinginannya Nek anaknya kulah lahir Waraslamet sehat Maka digantungkan Teng gini sunah akiko Nyong ngarep ngakiko anakku Tapi nganggawa du sing gede gede Itu wisah ke ucap dadina nadar Maka saking pun menikah Ketika wong tuane Anaknya lahir waraslamet Anaknya dikekah Orang tuanya pun tidak diperkenankan Makan dagingnya akiko Paling tuku dewek Berarti setiap ucapan kan Kudung hati-hati Enggih bu Enggih Kecuali sing bote nadar Nek orang nadar Silahkan Soalnya ini Unten wong berkurban takon Mumpuni Aku kerungu kerungu Jarene arane wong kurban Orang limangan dagingnya kurban Kenjenengan ngone ngaci kebablah senturu Nek tidak bernadar Silahkan Malah uli bagiannya daging kur Tapi nek dinadarakan Itu tidak diperkenankan makan dagingnya kurban Buk Meriki raja wetan Wengi sapi Kambingnya Werdusnya Sing disembelnya Kata Kata Alhamdulillah Nganti pintan pak lurah Nganti orang dihitung Saking ngakeh Berarti raja wetan Ini wong sugi-sugi kabeh Alhamdulillah Jajal tak cek disi Cukit teman anak Buk Jalangan nampak BLT Nampak 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 Jarene sugi nampak BLT Jajal nyontak takon sebelah ini Assalamualaikum Ibu ini nampi PKH Nampak mboten Sing nampi Maaf Nonsewu Masih kategori orang tidak mampu Sing mboten nampi Berarti wong sugi Amin Allahumma Maaf Kulah mboten Padahal beda-beda kena Mengarap takontok Nek pancin orang nampak BLT Orang nampak BKH Orang nampak Bansos Berarti wong su Wong sugi Kok wingi kurban Orang melu Nyembeleh Kambing Mereka Ya Ya Cuma Masa iya Motor N-make Kreditannya Lunas Motor berbeza ikmal alhamdulillah pelate si putih gelangi selengan ya tinggok kabeh masa iya waduh si jora ketuku panjen arane kurban ikukan kesadaran bu sadar-sadarnya nopo anak wong suki dunia aneake tapi sadar orang yora kurban anu orasat-sadar berarti ngonegone urip anu ngimpi tapi wong sadar busukimborasuki wong ananiatan amok komesti ikhlas sabentau noraketang waduh si si muka-muka bisa ketuku amin Allahumma niki lagi rame nemen bu anak satu golongan lagi menggerogoti kita wong nahdutul ulama niku anak golongan mengatasnamakan NU tapi sampai menyelusup menyelinap tanggene masyarakat NU geniku membolehkan waduh si jinggo sekeluarga niku lagi rame mulanya ngemasude waduh si jing dikurbankan bisa nguatas nama sekeluarga niku lagi rame singkulo heran mawi mengatasnamakan wong NU begitu bu maka maaf maaf kita nang wong raja wetan orang usah mawin dadak mondok suwe ananu paham jenenge waduh si jinggo kurban nguatas nama wong si jing kan ngatan bu kecuali sapi sapi aturane bisa kanggo wong pit wong pit tu pingyana papak-papak kaji gara-gara anak golongan seperti itu akhirnya mandan goyah takon karo kiai nengyong kiai nyong kana bentahun wis berkurban lah insyaallah tahun niki kulapan kurban sapi maning lah waktu tahun ini alhamdulillah karena keluarga nengyong pancena nung wong pit tu dah disabentahun nyong nyembeleh sapi si jing lah tapi tahun kie metu putu nengyong umur setahun setengah lah nyong harapan takon sapi si jing bisa ngowong walu apa ora kiai nekulo menang sesaat tapi kiai nekulo terus ngucap kai kip pak kaji jendengan ngone takon rada nyeleneh tapi tak jawab nganggo hukum sapi si jing ya bisa kanggo wong walu mungkin kiai kana putu neng sampean kani si jilig bisa diselembetna numpak sapi tapi kan naik bocak umur setahun setengah numpak sapi keduwuran mandan nangel gone munggah nah karena kangelan gone munggah kue sing umur setahun setengah numpak sapi keduwana tangkeringaneh anak tangkeringaneh iya pak kaji tangkeringaneh apa pak kiai tangkeringaneh ya gue waduh si ji berarti kiaana hukumanyar pak kiai iya sapi si ji bisa ngowong walu tapi tangkeringaneh waduh si ji nah ibu nek protes ya pada baik ya kiai nekulo kan jawab wang anu dipintar ikarok kaji nek kiai nekulong lewi pintar jadi sapi si ji bisa ngowong walu tapi tangkeringaneh waduh si ji maka arah nekita masyarakat non sewuk kalau paham wong raja weta neki NUKB tapi mbok nganti keselusuban anak golongan mengatasnamakan NU kawah hukum hukum sing anyar mari kita antisipasi dengan cara apa ngajir rutinan sing semangat karo pak kiai arifin sing lewi semangat karo ustad-ustad kita yang betul-betul dari kalangan alusuna wal jamaah aja sampai kersok dileboni paham-paham yang mengatasnamakan NU tapi bukan NU sebenarnya kik gawih senek maning pak panitia alhamdulillah ya Allah gara-gara pancini ya ya wong angger dilem we malah temenan lewi akeh maning gona weh nyong akura-ora nana niatan ngelemi pak mujianto wong gula niku kan ora tahu ketemu pak mujianto wong nambah ketemu sepisan nyong meru semata-mata apa yang saya rasa dan saya pikir ternyata pak mujianto pancini wong seneng sodako luar biasa tepuk tangan dulu dong beliau berusaha jenang sing rawutam riki kana rawih kasih ora ketang roti siji wedang akuwa siji ya anas singgo dasar sarapan yang jerawat alhamdulillah kan ngaji ngeret nganti jam loro sore salu'ala nabi muhammad lawuhumma sali'ala muhammad kembali malika lipat nadhar datos sing duwe nadhar kok anu nadhar berkurban berarti ketika nyembeleh sapi nih nyembeleh waduh seh tidak diperkenankan makan daging kur kurban kecuali buatan nadhar niku boleh makan bahkan uli bagiannya dewe yang saya sampaikan disini wong sugeh kok ini pas dintan ahad eh mereka ngone kurban dintan setun apa dintan ahad 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 apa minggu 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 apa ahad ahad ya ahad lah pak masa konkul halohu minggu wong sukih tapi wingi idul adha tidak berkurban yaorapapa tapi disunahkan oleh kanjeng nabi wong sukih yang tidak ikut berkurban dianjurkan nyembeleh pitik dewek dewek wey yusartina dan terus begini gak kurban gak apa-apa wong anu memang ngurung sad ngurung sad tapi arani sukih orang berkurban dianjurkan nyembeleh pitik silahkan nyembeleh bebek monggo mongkini ngun kandang ayam orang ketang lah tuku daging ayam sekilo rongkilo gak khusus pas lagi idul adha dalam rangka apa ikut meneteskan darah masing-masing nangomah bagi sing sukih bagi sing mampu nah apa disunahkan oleh kanjeng nabi kok nyembeleh kewan dewek-dewek nangomah supaya menghilangkan rasa tomak rasa tamak rasa rakus rasa serak serak benorangarepa rebagian daging orang sukih orang melu berkurban tapi pas idul adha ngarep-arep nunggu-nunggu bagian daging kurban gue arane serak serak kah sukih kurban orang ngarep-arep malah sengaja kawiti suku orang masak mene nunggu ngasih canggelungen ya Allah kurungu-kurungu jarene sapi nelur waduh saya papat dan yang daging orang tekan-tekan ya wiskadung di suku orang masak kayak bumbu wiskadung di uleg sindi ke tunjuk ke sate wis jiap nak batok tepesnya wis dibakar mulai daging orang anjo ganjo ikut arane serak masya Allah luar biasa asya gigawe terus masya Allah oh ora pak kuis ke terakhir jarene teras terus teras terus pancin menung salangka cukup moga-moga berkah kabe pak mucianto wasi kosa keluarga amin allahumma amin 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 mumpuni nyong takun, perintah ya iya mumpuni ketimbang nangga kan mending perintah araneh perintah sing di perintah ya kudumanut karo sing kanamaning oh wawantan sing dukirnya telah datu sedareng ketuman senek alhamdulillah luar biasa jalan pun ketuman apa tereng sampun ya Allah kita sampai seumur ini daerah brebes, daerah tegal nanti semakmur ini ketuman senek apa pak melasrai lok tapi jadi pedagangnya rapayu oh tetap payu nge nah ini aku nganti ayam jago pemelungaci alhamdulillah ayam jago balong pemelungaci salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad pak anu mujianto sodakoh jenengan tuku es pun sodakoh tuku balon arane sodakoh walaupun pak kule bati uli duite jenengan bati uli barange niku namanya sodakoh berarti majelis ini memang tamane sorga moga-moga persis kata seniki kita dikumpulkan tentang sorga negus ya Allah Allahumma Allahumma mek anaku waraslamat sehat ngone sunatan aku arepan perintah mumpuni jenenge perintah kurta katakatok anus di perintah malapa mali di perintah kon ceramah kon belajar ngaji alhamdulillah keturutan tapi syaratnya nadhar niku ucapan niku du betul-betul seratus persen niat buatan parang setengah-setengah kayak contoh ya Allah niku anaknya yang ranking siji aku pan puasa sepuluh dina tapi niku kuat sih bisa nganggau tapi anasie niku namanya bukan termasuk nadhar karena ucapan neora genah kutu betul-betul akadnya jelas kalau saya anaknya bisa ranking siji insya Allah kalau ada puasa puasa sepuluh dina maka sepuluh dina niku di luar bulan ramadhan kan namanya puasa sunah tapi anus di niatnya ngonadhar maka wajib kutu dila kutu dila koni niku kejadian tangga niku lho tang desa jepara kejamatan binangun kabupaten cilacat antan orang tua anaknya niku meriangan baik bapanya ngucap bocah diopati ngalor ngidul ngidul ngulon nora mari mari ngesuk naik sunat kok ternyata sunat mari meriangan teranggap nama sinsenso ibu ibu ngertes mas sinsenso niku singgung graji kayu enggak enggak lah kok orang tua ngucap kayak gue ibu bareng titim mangsa anak disunati ternyata bersunat sunat mari meriangan ya mari waktu harapan nanggap mas sinsenso tangga ini larui kang kayak orang anak tanggapan ini naman lah mesti nanggap nanggap mas sinsenso bocah meriangan baik nekwe mari tak tanggap nama sinsenso temenan pas likyana kebar sunat sunat mari meriangan mari pan nanggap mas sinsenso tangga ning larui kang kayak orang anak tanggapan liane naman lah nanggap nanggap mas sinsenso akhirnya niat diwurung akin barang niat diwurung akin bocah meriangan maning malalui parah langsung dikameng rumah sakit akhirnya bapak nenek temenan dan surat pernyataan kepalah desa akhirnya nanggap mas sinsenso di speker sedina mubut lagi ada speker besar ini orang patut ini mas sinsenso di speker sedina mubut ya Allah berbeken tanggan nganti semabut akhirnya singdenaldar ngucap jarene alwadudainun janji adalah hutang kita kesar hutangi temenan iya tapi kok ternyata ucapannya adalah ucapan yang tidak baik itu bukan nadar karena nadar niku nek dilakoni harus membawa kemanfaatan kesainan kemaslahatan tapi nek gak mau dorob orang manfaat malah merugikan orang lain gak wamaksiat bahkan gak wadosa maka nadarnya tidak boleh dilaksanakan karena itu bukan termasuk nadar tapi nganuk kadung ke ucap maka bisa dikifaroti apa itu dikifaroti bayar denda dendanya bisa kuasa kuat pitung dina silahkan atau bisa diganti bayar denda dengan memberikan makan kembali fakir miskin kembali doa apa kita nyantuni bocah nyatim kita bayar denda ucapan miskat terucap ngomong nge nge dina nadaribu sikoh indah anak bisa sunat wara selamat maka kula arepan anak pengajian saya nge manfaat nge bermanfaat luar biasa bakul senek dilaris plastik bayu kabeh bakul es bakul cilok melu dagang manti mikir bakul roti saking ngakai roti dibagi bagi nak ropak muci antok nang ibu dibolang bolang naring buri kebab belasana bakul sosis bakar melu nodong sosis dibolang ngak kan moga moga pada melu dagang pun rejakin barokah amin Allahumma ini tanggung jawab orang tua lo namung nerusakan lo ngantikane pak lurah tanggene hadith bahwa ternyata orang tua nek kepingin duwe anak sing birrul walida ini nek wong tua kepingin duwe anak soleh soleh orang tua orang tua disit kudum bagus kalau anak kalau ibu sebelah kanan assalamualaikum bu jen jadi seorang ibu pernah tukaran putra ini apa mboden sering jajal yang takut kalau ibu sebelakannya ya bu kok kok yang takut ninyong untuk ngeringan adith bu assalamualaikum jen ngan dadi wong tua pernah tukaran kare putra ngan mboden galdina oke bisa ngan tukaran kare putra ngan kira kira sing angil bocaya apa sing ngayel sing tua ibunya ngucap bocaya bocaya ngucap mamane berarti salah kabe maaf kia ikul ngan tiga agen mulang bocaya kalau mulang wong tua gue lagi angil mulang wong tua soale entute bocaya kalau entute wong tua gue monine beda itu menanyinya ngomong entute bocaya gue monine saru orang sengaja bocaya kebentut ngarepe mama netit orang sengaja mama ngucap sembarangan bejujan ngentut ngarepe wong tua saru entute monine saru tapi giliran mama nising berat 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 ngarepe bocaya mama ngucat orang papa wistua ike ayo kira-kira sing angil bocah apa sing ngel sing tua nah pada ngaku sikit dewek dewek maaf anak adalah peniru yang handal dados arah wong tua kudus setiap langkah ngati-hati mergus setiap kelakuan wong tua mesti ditiru karo putrani betul maka umar bin khotob ngendika akan naik wong tua kepingin duwe anak sing birrul walida ini duwe anak sing kepingin isa bagusi karo wong tua maka silakan wong tuan disit sing bagusi karo putrani dengan cara apa pertama orang tua wajib mencari riski ingkang halal carane halal dalane supaya berkah hasilet aja main main bab rejeki walaupun anaknya mondok mondok ngaji tapi syarat pokok utama orang tuanya harus ngasih sangu modal anaknya ngaji dari rejeki sing bersih jangan sampai rejeki kotor sodako sae no pembodin sodako sae tapi sodako duitnya dari hasil duit korupsi maka ibarat wuduk tapi nganggob banyak uyu sah no pembodin ini sodako apa maning rejeki yang masuk ke dalam perut anak kita halal haramnya sangat mempengaruhi sifat kepribadian watak bahkan karakter seorang anak mulanya orang tua wajib ngoleh terjeki halal 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 ngonton riwayat katus nikibak tenggene zamane sayyidina abubakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedo ternyata sayyidina abubakar menawarkan diri untuk mensolati nikujenazah karena ternyata nikumayi terikala uripe punya riwayat hidup yang baik aling ibadah senang sholat jamaah senang maca quran maning mulanya sayyidina bubakar kepingin ngolati nikujenazah ketika nikujenazah epan disolati sayyidina bubakar nambe pantak biratul ikhram ternyata dumatahkan anak ula teka anak ula ula teka ujuk-ujuk ula langsung nyokot anunya anu 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 manuknya bubukar nikujenazah ikhlo namun jelasinan keterangan riwayat kitab nigu kaya gue anggar manuk terlalu kasar bahasa aluse manuk apa? burung burung kan bahasa Indonesia ah peksi peksi ternyata ulanedaka langsung nyokot peksinya korak kena peksinya ya ah klakson motor klakson motor naik suara ini banter serukan muni ini todot nah naik klakson motor suara ini cilik muni ini nah itu yang saya maksud tadi nyongpan ngomong kayaknya nyongrat tegel bu tadi kulo wakil akan karo sampean klakson motor suara ini banter muni ini todot singcilik muni ini nanya nyongrat tegel ngomong kayak gue berarti antara manuk kero klakson motor kan lewi kaksar klakson motor jadi nyong milih pancen kudunya buat manuk setuju gak bu bareng sayidina bubakar wistakbiratul ikhrom ternyata anak ula teka ula langsung nyokot manuke si mait sayidina bubakar kaget langsung ambil pedangnya jure pedangnya dihunuskan oleh sayidina bubakar arab gue matenik gue ula ketika ula ne pantipatenik ucuk ucuk dumadakan ula ne bisa ngomong kayak menungsa ula ne ngucap assalamualaikum sayidina bubakar waalaikumussalam subhanallah la ula kok sampean bisa ngomong kayak menungsa iya sebab aku ula tutus sembarang ula aku ula utusan ikhusti Allah maka tolong aku aja dipateni karena aku kayak mau utusan ikhusti Allah temenan buah kiri pedangnya dikembalikan ke tempat semula sayidina bubakar ngobrol kalau ula gue mau la ula aku njaluk ngapuran sampean kita retak pateni mereka sampean kita nyokot manuke ke mayit yang tak pikir kok mau milih temen nyokot manuke yang apa duduk jempolnya yang apa duduk gulunnya yang apa duduk watenge yang apa sih dipilih manuke emangnya ke manuke mayit waktu lagi uripe salah apa kalau sampean ulanin jawab sayidina bubakar aku njaluk ngapura gawe ribut ditengah hikmatnya sholat jenazah tapi kula diutus nangkusnya lo kenyokoti iki manuke mayit sebab ke manuk tutus sembarang manuk ke manuk sing langka matane berarti kan ulanin gue njelasna wis detail nemen gue bu maka kimayit dikala uripe pancen alih ibadah senang macak quran sholat jenazah ketinggalan tapi ternyata kula diutus oleh gue selokong nyokot imanoke iki mayit sebab mayit iki waktu uripe mat naik pipis wawike ora bersih ora cewok aja ngerubah sejarah jenangan bu bahasa aluset cewok ke kan wawik lagi wawike ora bersih di manuknya di jokotula apa maling ora cewok ngarang gawe cerita sampean gara-gara pipis sewa wikora bersih kok nganti manuk kita jokotula pak repot apa repot repot inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatuhirin mulan ngekus kalau ngekus kan cinta kali menung sasing taubat dan menung sasing jaga kesucian baik kesucian pikir kesucian hati maupun kesucian diri ngekukudu dijaga karena syarat sanya sholat badan pakean tempat sholat kudu bersih mulane wong lanang maaf piayi kakung dianjurkan oleh ganjeng nabi pipise konkarondodok konkarondong tongkrong pa bapak bapak nengendika sanatik nemen lamumpuni kader nguyu pediatur barang barangku nengar dewek nengar dewek protes nengar dewek nikisanes kula singatur pak nyongkan mu nyampe kenadrok dadakan protes barang barangku saya hanya menyampaikan kanjeng nabi menganjurkan menik wong lanang pipis karena dodok kenapa? sepisahan secara ilmu kedokteran wong lanang pipis posisinya karena dodok pak niku justru menjaga kesehatan sebab menikmati dodok niku gampang mengetukkan penyakit sekalian kali lewat banyu urin wong keringetan nyambut gawe macul terus awal niku insyaallah badannya malah justru walaupun ya kesel tetep awake sehat karena metuk keringet ya kepanasan keringetan justru anggar kepanasan nyambut gawe korang metuk keringetan wah niku malah bahaya yang kedua termasuk wong pipis niku ngedalakan penyakit mulanya papak-papak dianjurkan posisinya niku nkarondodok niku membantu ngedalakan penyakit lewat banyu urin urin niku nonsew banyu pipis yang kedua wong lanang dianjurkan penyakit pipis ikon keringetan supaya orang soar sawer tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu ake wong lanang dumehna lewi simpel ketimbang wong waton ake wong lanang sembarangan maaf gebelet pipis dipelentekna langsung jempet naring witrandu berarti kan malah berarti kan malah esiman dan mending coba petana malah kadang-kadang kero diselentiki nikit wong waton pada protes ala kaya mumpuni pernah meruh ibu belum tahu saya ini musyafir perjalanan saya satu hari minimal 100 km dinten-dinten di atas 100 km saya hidup niki saking pahami urin nang dalan sehingga nyoki protes malah kero wong lanang-lanang aja pada pipis sembarangan ngotori mataku lah iya supir truk kadangki supir bis sembarangan malah dicempet-cempit nah benerodak truk sembarangan ibu-ibu khususnya nikimah naik lagi lelungan tindakan karo bapaknya kok nganti wong lanang gelempi sembarangan jejak besing panter kang buri ya malah sawar-sawar benkun mikir sampai wong lanang pipis sembarangan mat sing pipis sembarangan sing lanang sing kotor sing wadun weh sampai sing kakung pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing kakung sing melukotor sing wadun bahaya saya kepengen danak soling-soling maka kudung jaga kesucian diri maka secara secara fakihnya kita kudung jaga kesehatan jaga kebersihan jaga kesucian diri karena untuk melaksanakan syariat saat kita kudungerti bapak toheroh untuk melaksanakan ibadah kita kudungerti bapak bersuci yang pentingnya ngaji maka anak mayit rikalah uri pahali ngibadah tapi barang mati manukit dicokoti ula menggara-gara wawike ora bersih secara tasawuf secara filosofi akeh wong gelembi ibadah tapi rejeki ne esih rejeki kotor sholat orang ketinggalan lima waktu yang dilakoni tapi si dadi gelembi rentenir dadi tukang rolas rolas duit manak-manak duit gue kan arah ini makan duit riba lah sholat kok esih gelembi rejeki ne kotor gue arah ini wawike ora ber manuke dicokot maaf saya tidak sok suci gue lagi belajar gue lagi setengil itu gue lagi ngiling nawaku dewe ceramah aja gue pegawian tapi ceramah ini adalah kewajiban kita sesama muslim dakwah di luar ceramah ya kudu usaha dewe enggak tapi kan mungkin cerita-cerita kalau jenengan kok dikiranya pamer pengusaha kudu rejeki bersih sholatnya raka tinggalan tapi jadi petani curang ring sawah nampingi galengan pacul yang nangi patok dibilang kemung patoknya di jejak sawah yang tanggan yang nyuting tinggalnya dibilang ngambuani anak orang ini kayak gue oke siapa orangnya gue sing arah newawi ke orang ber manuk dicokot orangnya petai si pendul eh ibu tahu pendul enggak kembang petai orangnya petai si pendul ditebas tebas senak lamun si lamun pendul jadi petai orangnya pendul kudanan sedikit gambrol kabe betul si pendul ditebas tebas senak lamun si lamun pendul pendul siapa gila kita tahu pendul siapa pendul belum si tidak pendul pendul siapa lamun si lamun pendul jadi pendul teman pendul pem tuas sedikit di pangan codop maka kita rejeki kita bersih solatnya ketinggalan tapi kita sedang kurangi timbangan kita sekilo sepuluh ons tapi mau sangat ons jadi pemborong naspal dikurangi karena ini wawih bersih mana di cokot barangnya bisa rapik dioplos kalau tesis saya kulaknya aslin wolung itu ngantikannya sepuluh ebu ngunin gulet parti kakek yang ngapus kalau tuku ke arah newawi ke orang ber manu ke di cokot repot tadi pedagang sholat dkw gampang haba maning tegang aneh laris durung sholat ngakune beng orang ditabuh orang langsung dituduk yuh sholatullah salamullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah repot dkw 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 ngomong salah ngakune betul apa maning dkw nganeh lari sepuluh kejut ngakune sholat ull salam ull sholat وف dkw dkw sholat dkte lonca di sholat dkw salamullah salamullah ala yasih habibullah salamullah ala nabi muhammad nah kayak gue jangan dati semangat ngunin nyawer dati seneng dalam sawer morning bebek, orang lagu sawer ini kurang, ini kena goto kumiayam orang puluh mangkok salamullah ala nabi muhammad pak lura saya yakin beliau adalah kepala desa yang tohib bul ru'yah dicintai oleh masyarakat karena nopong gondidatus pemimpiniku mampu meyakinkan warga masyarakat karena sepindah pemimpin pun harus mencontohkan ahli ibadah beliau luar biasa persis kayak khutbah jumat tak kenten-teni daneng kepak lurara rampung rampung ya akhirnya tak tinggal lari kamar mandi danengnya sirung rampung ya ga, beliau memang alhamdulillah sangat cinta dengan NU sehingga alhamdulillah tentang pembangunan TPEK ya sangat mendukung mendukung, wampun sama sodakon ini kan? ini pengajian ini mimpin sodakon biasanya mimpin itu kan kiainya, mubalehnya ini luar biasa orang papa jadi bagian ini ke setidik bu yang rewangi, terima kasih ya pak lura pak lura sudah berapa periode pak lura? baru satu periode alhamdulillah sudah berapa tahun pak lura? 3 tahun rencana mau berapa periode? teluk ya orang uman umani lura pak sujarno eh? oh pak parjo weee pak parjo moga moga pak lura dan pemerintah desa desa raja berarti anak raja kulon berarti ini raja wetan berarti anak raja kulon ulang kak anak raja wetan untuk ini moga moga pak kepala desa pemerintah desa raja wetan dipunguyupi oleh masyarakat Allahumma soalnya begini bu secerdas apapun pemikiran seorang kepala desa sehebat apapun ngamanya kepemerintahan ini kumpulan sakit maju suatu desa kalau tidak didukung oleh masyarakat betul? luras luraim pun hebat pemerintah desanya sudah kompak maka wajib kita dukung supaya raja wetan berkah makmur dunia akhirat Allahumma Allahumma amin sampai jam 2 sore kan? amin mongga miki jam biraya kalau lain jam 10 muduhnya jam luruh aku tidak bisa membayangkan gue amplopit dawanya kayak ngapa maksudnya sing dawak malpahalanya Allahumma amin ngolet rejeki wajib halal karena haram dibagi dua ada haram lidhatihi ada haram lihoirihi haram lidhatihi nonsewu niku haram soko asale contoh daging babi daging anjing niku arane haram sekang asale tapi anak arane haram lihoirihi niku haram dari faktor eksternal dari faktor luar contoh begini daging sapi niku kan halal makanya kita umat muslim tapi niku daging sapi dari hasil duit nyolong maka daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi contoh begini niku pak niku lho 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 alone dunik niku lho niku lho niku lho niku lho nyawadu niku lho ternyata ku habiran saudara Cu Rép si orang kia berarti tukangnya ada 100 berarti kulinya pintar kulilah den wolung puluh ini hanya sekedar gambaran ada pora cerita orang ini sekedar contoh anak tukang saya bayarannya 100 termasuk mandan katan tapi duit satus diparingan anak bocok orang gawa berkah kok bisa duit orang gawa berkah karena ternyata diwk jadi tukang aku seneng nyolong tapi itu nyolong duit itu nyolong barang itu nyolong meteran saya boleh kerja seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga pertama nyolong waktu singku dunia umumnya tukang jambol wis nyambet gawe dwk setengah sangan sampai mangkat semangkatnya telat orang langsung kerja melakar udut kelepas kelebus kalau ngubrus yang nangkini tukang keyewe anak diwk diwk wakil wakil insyaallah biaya mereka kerjanya bersih kaping gipak rezeki ini halal berkah kapia lau humah terus nyolong waktu, nyolong tenaga orang yang ada kalau angkong, ibu tahu angkong enggak? orang yang ada kalau angkong tidak ada batas kuat selawai dan kalau angkong tidak ada batas mau lima orang yang ada kalau adukan semen kuat orang ember dan kalau tidak ada ember besinya setengah kan kudu nih bangunannya orang bulan rampung jadi orang bulan setengah orang yang ikhlas mengingi status ataupun lebih punjul dari itu jadi umumnya bayaran tukang tapi kan jadi terdolong hati ini lara panti tegur anu tanggane dewek orang diling na dewek yang rugi panti tegur mok di jengkeli karena itu ada posisi akhirnya yang ini marak na rejeki status tapi orang gak wabarokah gara-gara gawe dhulim kalau diangsanes arahnya rejeki syubhat syubhat ini remang-remang halal ora haram ora halal ini jadi tukang kan halal ketimbang nyolong sih ibu tapi kan jadi mandan ora mandan ora halal ini gara-gara ini seneng gawe dhulim ini kerjanya tidak profesional namanya jadi rejeki syubhat remang-remang halal ora haram ora na uudhu bi lahimin orang tua wajib boleh terjeki halal carane halal dalane ini adalah bagaimana wong tua mbak kusikar wanat kenapa kudu begitu ya wong tua panceng priyatin padahal ngesuk anak wis rumah tangganan pak kita wong lanang wadun kaki-kaki nini-nini mong wong loro ngumah dewekan kenapa anak wis dari keluarga masing-masing naik dipikir secara secara hitung-hitungan panceng katon rugi bu tapi langkah rugi nih kalau kita dati wong tua wis memberikan hak anak sebagai anak kita wong tua wis menyampaikan yang kewajibannya orang nanaruh gini karena diunduhi ngejang tengah akhirat kan ku wong tua ditakoni rejek gini gw anak bersiapora nguneng gw lejek ngendi lacing napa mali anak wis dididik agama padurung bareng rumah tangganan ternyata wong tuan is bekali anak napa turung maka walaupun kita bareng wis tuan ngesuk mung wong kaken-kaken ninen-ninen rantang runtung urip wong sekeloron tapi karena kita sudah memberikan hak kita sebagai wong tua terhadap anak maka insyaallah jadi berkah pahalani wong tua Allahumma Allahumma mulane kanjeng nabi mawon ketika kepingin banget duai putra kanjeng nabi mawon sampai tirakat pak tirakat puasa patang puluh dina ya tetap buka puasa ya tetap sahur mung ketika kanjeng nabi puasa patang puluh dina kanjeng nabi sementara maaf pisah ranjang kali saya dah khotijah saking kepingin diparingi putra putri sing saya ngone puasa patang puluh dina di salah satu waktu buka puasanya kustyalo ni ku ngutus malaikat jibril sepatus mandap temi beto panganan dari suarga dan dahara ni ku wong ke menu buka puasa kanjeng nabi dah dos ngone puasa patang puluh dina pisah ranjang kali sayidah khotijah kali garwane plus ketika buka puasa unteng salah satu ngaling dina jenabi dahar daharani suarga maka setelah puasa ni rampung kawan dosa dinten kanjeng nabi kembali malih bersama sayidah khotijah langsung sayidah khotijah hamil melahirkan seorang anak perempuan nginiku sayidah fatimah masya Allah dan gini riwayat dipenjelasakan sayidah fatimah ni ku cantiknya luar biasa eh yang cerita tak merinding ku lho bu nambe di cerita tak wis luar biasa terkenal ni ku amat sangat cantik sayidah fatimah jangankan wong lanang wong wadun pada wong wadun meriksa ni sayidah fatimah ni ku rasanya seneng karena memang wajahnya pasuri ni cantiknya luar biasa punya kecerdasan tinggi hapala ni kuat mulai ni gara-gara kanjeng nabi mau ni ingatasi maksum bersih dari dosa ternyata kepingin tuanak penganti tirakat gulung ngelakoni puasa berarti kan kita sebagai umat nabi niru kanjeng nabi kepingin putaputin soleh soleh ya wong tuhani tirakat tirakatnya keberi pun ya nak pada ujian kelemuasani rakyatang muasani wadun ya silahkan monggo direwangi dongah nganti wong tuhani mangan longan turun longan mangane di long gua makmur anak turunnya di long nganti mikir selong idek supaya anaknya makmur di kanaranya tirakat betul bu tirakatnya wong tuhani ku luar biasa mulanya aja sampe nyepelek seorang tiang sepuh bu seorang ibu disilet orang kerasa lara babaran nganti ping rolas anaknya dati wongkabeh langkasnya dati cempeh iya kan begitu kan babaran taro aneka nyawa bu menurut seorang ibu babaran orang kerasa lara karena paling sakit adalah ketika seorang ibu dibentak tengah anaknya ngelangsa naman kayak dinarap kiamat langit tarap runtuh gondok-gondok sekelap lagi ngang tenggorokan kene ngak terdiri perintah tuku lombok gondok ngamana aring marung tuku lombok anaknya jawab nama perintah perintah maning kayak tuku kemiri saki tuku lombok boki ada di wong tua perintah sang gawai wong tuhan yang jawab ayo 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 dia anaknya jeneng model kayak gawai ayo orang umang sani gawai mamah mungkin gawai mateng kawai ayo rekasannya luar biasa abang ini pas lagi ngidame kawai musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wongin jaluk kelapa ngisuk-ngisuk jajah ini pendol ngapaman yang lagi mateng kue ayo turun miling orang kebenak malu mah begah kemurup orang tadi langgar wong mateng turunnya karo kemurup kasurnya kududu dibolongin disi apa yang kue mikir takkan sama no ngapaman yang lagi mateng kue bulan-bulan tua pas lagi babaran air mata keringet nyampur dari disiti nyenggone ngedensak kuat tenaga malah bapak ngomong takkan wismetu apa turun seorang ibu seorang ibu mulai disilet raka rasa lara babaran sing tarani nyawa pun tetep buatan kerasa sakit paring lara disiden-denam lang gentak-gentak kerewong tua nelangsa nelangsa maka kita sebagai orang tua berhak memberikan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak walaupun walaupun nyesuk anak karep rumah tangganan tetep sekarang kita siapkan dulu bekal kita dengan cara bagusi anak kita tirakat priatin direwangi puasa solat ajak ketinggalan ini dapatkan putani tengg pondok pesantren tengg mandorosah bahkan kita berusaha ikut direk kanjenabi makan makanan sorga dengan cara apa kita makan sorga ini ku rezeki sing bersih sing halal sing toyib ini ku kan panganan sorga nah ini panganannya adalah panganan sorga berarti metu ini pun adalah keturunan ini kang soleh hallohumma hallohumma jam pintan jam pintan bu jam 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 sepuluh jam sepuluh jam sepuluh jam pintan tetep ngakunya jam sepuluh yang murah percaya curiga jam rolas kurang sepuluh menit bu jam bitan jam sepuluh jam sepuluh jam sang dilenggar tanpa om Tuhan yang kita berbicara mumpuni dalam hal yang terlalu dihormati. Saya berkata, ibu. Mulai lanjut-lanjut. Tidak ada orang yang milik saya campur. Dia orang yang bayar, ibu, ibu, ibu. Salam ala Nabi Muhammad. Aku sangat berlalu berkata, berlalu 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 berpikir. Saya berlalu 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 dengan berlalu. Saya berlalu 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 berlalu. dasarnya begini, suara saya itu dasarnya serak bu, ini asli suara kula tapi sekali sakit, hilang suara, itu resikonya suara dasar aslinya serak itu meriang, demam tinggi, panas, itu suaranya hilang mula Alhamdulillah diberkaih seserak apapun suara kula, sesakit apapun kondisinya ketika kula munggah, dipun berkaih doa sakin jenengan, sehingga suaranya wawu pertama abut dan ini Alhamdulillah pun orang lanas maning Alhamdulillah, sana belum maseh kalau panceng kami tahu sahabat nonsewu, Kalimandan dan Kalimangan karena sahabat punya kencur terus kami tahu sekunyah kencur Alhamdulillah wasilah, namun gak lantaran, bukan obat tapi gak lantaran lantaran kencur nih kita, terus memang ya rasanya orang gendah bu ya ketir, ya pedes dan ternyata Alhamdulillah ketir pedes ini aku marakna, telah ke orang lanas maning berkaih sakin alasan itu saya Pak Mujanto, Bu Asiko, Alhamdulillah ini ini yang rawu setia, bukan karena saya tapi karena berkaih panjen dengan gue priatin rumah tangganan didik putah putih, Alhamdulillah dikuyubikali sekdoyo warga masyarakat Raja Wetan, tepuk tangan dulu dong Raja Wetan ke masyarakat luar biasa seneng haji, seneng ibadah mudah-mudahan Bapak Mujanto, Ibu Asiko diparingi sehat panjang umur meringkan manfaat barokah diparingi dhuliaq soliqah kita sematipun tetap akan imani ditetap akan islami ditambahi ihsani adeku lo ananda jevin rafka sebtianto datus laringkan soleh laringkan ahlul quran laringkan ahlul ibadah laringkan ahlul jannah amin Allahumma amin Allahumma ampun kontur, ampun jengkarumiin pengumuman-pengumuman dari akhirat barang ziaba berangkat ngaji belum dipimpin doa gugu penbali maka suaminya nikah lagi ayo gula sohun saya maka doa saking bapak kia arifin kagirho sotaak tim kuala santri kalian perumah saya nunggu tiga menit mamon ke bunga sekedap tiga menit doa saking bapak kiai saking kala saya seduah kelepatan yang kipang punten terima kasih bapak muji antosak keluargi maturah sempa suhun pak kepala desa maturah sempa suhun sangat seduah ya keluarga besar nak tuin nadiat wanten ing desa raja witan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Saya setiap mohon bimbingan Mohon didikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh